Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu yang kami hormati. Dalam sesi ini kita akan membahas bagaimana strategi untuk mempublikasikan karya ilmiah kita di Jurnal Internasional. Sebagai mana kita ketahui, sampai saat ini masih ada kesenjangan yang sangat lebar dalam hal produktivitas publikasi antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Seperti yang bisa kita lihat di peta di depan ini. Di sini kita bisa melihat seberapa produktif suatu negara dalam menulis di Jurnal Internasional dilihat dari ukurannya. Semakin gemuk, negaranya semakin produktif, semakin kurus, semakin tidak produktif. Dan kita bisa melihat negara-negara mana yang sangat langsing, termasuk negara kita sendiri. Ini dari segi jurnal secara keseluruhan, tidak untuk bidang tertentu. Nah, kalau kita lihat gambarannya khusus untuk jurnal di bidang kedokteran, sekalipun gambarannya tidak jauh berubah. Ini urutan 10 besar, top 10, untuk produktivitas dalam jurnal di bidang kedokteran. Dan di situ kita bisa lihat yang mendominasi masih negara maju, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, dan sebagainya. Itu 10 besarnya. Ada yang bisa menebak Indonesia berada di mana dalam ranking ini? Harus agak jauh ke bawah sedikit untuk bisnis. Indonesia di ranking 61. Satu kelas dengan Kuba, Bangladesh, Kenya, Vietnam, dan sebagainya. Sehingga di sini sangat jelas masih banyak PR kita bersama untuk mendongkrak produktivitas Indonesia dalam hal publikasi di jurnal internasional. Untuk itu, ada tiga hal yang ingin kami bahas secara singkat sebelum kita diskusi. Pertama, kita akan membahas apa saja yang perlu kita ketahui mengenai jurnal internasional. Kedua, kita ingin membahas secara singkat kenapa nampaknya beberapa peneliti lebih produktif daripada yang lain. Dan ketiga, kita akan membahas secara singkat juga praktisnya bagaimana sih supaya kita bisa mempublikasikan di jurnal internasional. Nah, kita masuk satu-satu. Pertama, apa yang perlu kita ketahui mengenai jurnal internasional? Satu hal adalah bahwa tidak semua jurnal itu sama. Ada berbagai karakteristik yang harus kita jermati apabila kita ingin publikasi di jurnal internasional. Jurnal akan berbeda dalam hal kualitas, akan berbeda dalam hal skop, cakupannya, fokusnya, ranahnya, Readership, apakah internasional, regional, apakah dokter umum, atau spesialis, atau pengambil kebijakan, dan sebagainya. Juga akan berbeda dalam hal acceptance rate, apakah acceptance rate 100%, 50%, 10%. Akan berbeda dalam hal kecepatan untuk decision, untuk menolak atau menerima. Ada yang sekian minggu, ada yang sekian bulan, ada juga yang dari segi akses akan bervariasi, ada yang open access, bisa dibaca secara gratis, ada yang tidak. Kemudian ada yang penulis harus bayar, mengenakan artikel processing charts, dan juga jurnal akan sangat bervariasi dalam hal indexing. Dalam arti, apakah jurnal tersebut terkatalog di PubMed, atau di Web of Science, atau di Skopus, dan sebagainya. Nah, itu semua penting untuk kita cermati. Namun, karena keterbasan waktu, pada presentasi ini, saya hanya ingin fokus pada aspek kualitas, kualiti. Jadi, yang pertama, yang ingin saya tekankan adalah, tidak hanya semata-mata karena jurnal tersebut internasional, maka dijamin berkualitas. Kualitas jurnal internasional bermacam-macam, dan itu harus kita... Bulan Oktober tahun lalu, ada satu paper yang sangat menarik di jurnal Science. Di situ, penelitinya mencoba untuk membuat satu paper yang dibuat-buat, dibikin-bikin, paper yang sebenarnya sangat tidak berkualitas, dan dikirimkan ke 304 jurnal yang open access. Paper tersebut diterima oleh separoh dari jurnal yang tadi di-submit. Padahal semestinya, apabila jurnal tersebut berkualitas, paper yang seperti ini akan langsung ditolak. Namun, ternyata bisa tembus tanpa banyak permintaan dari editor maupun reviewer. Dan itu menunjukkan bahwa jurnal-jurnal tersebut bermasalah dari segi kualitasnya. Ini satu eksperimen yang menarik. Namun, sebelum paper ini dipublish, sebenarnya dari Indonesia sudah ada yang duluan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat. Ada seorang peneliti yang mencoba untuk melakukan eksperimen serupa, mengirimkan ke beberapa jurnal internasional. Ini contoh yang berhasil dipublikasikan di African Journal of Agricultural Research. Ini jurnal beneran. Ada DOI-nya, ada ISSN-nya, dan sebagainya. Nah, dan dari segi judul artikelnya, nampaknya sangat canggih ya. Mapping Indonesian Perifields Using Multiple Temporal Satellite Imagery. Namun, begitu kita lihat baris berikutnya, mulai muncul tanda tanya. Penulisnya Agnes Monika Inuldaratista. Afiliasinya Institute of Dangdut di Jalan Tersesat. Ini tidak mungkin sewaktu paper yang sungguhan, yang berkualitas. Namun, kenyataannya bisa dipublish di jurnal ini. Sehingga menunjukkan bahwa jurnal ini bukan jurnal yang berkualitas. Dan masih banyak lagi, dan justru, akhir-akhir ini semakin banyak jurnal-jurnal seperti ini yang harus. Nah, jurnal-jurnal seperti ini dipublikasikan oleh publisher-publisher yang kurang bertanggung jawab. Dan mereka juga banyak menyembunyikan diri atau menamengi dalam indeks-indeks yang dibuat-buat juga. Sebagai contoh, ini adalah bentuk katalog yang dibuat-buat. Indeks Copernicus International. Jurnal, nampaknya memang sangat profesional. Namun, kalau kita cermati, katalog ini adalah katalog yang dibuat-buat oleh jurnal-jurnal yang sifatnya tadi. Predator. Jurnal-jurnal yang tidak berkualitas dan semata-mata mencari uang. Karena mereka menarik biaya dari peneliti untuk publikasi di jurnal mereka. Jadi, kalau kita masuk ke jurnal ini akan ada jurnal master list dan di situ akan ada daftarnya dan bagi peneliti yang belum familiar dengan dunia publikasi akan mudah terjerumus dalam jurnal-jurnal yang seperti ini. Ini yang harus kita cermati. Dikti juga sudah mengetahui permasalahan ini sehingga Dikti pun punya daftar sendiri black list untuk jurnal yang tidak dapat dinilai untuk angka kredit. Sehingga hati-hati kalau masuk atau publikasi di sana karena tidak akan bisa dihitung untuk kenaikan jabatan fungsional. Namun, daftar ini sepengetahuan kami kurang update secara rutin. Sehingga daftar-daftar lain yang lebih kami rekomendasikan misalnya ini Bills list of predatory journal di website ini. Di sini di update setahun sekali setidaknya daftar jurnal-jurnal yang bermasalah tadi. Di daftar publisher-publisher yang bermasalah tadi. Sehingga setidaknya kalau kita mau mengetar ke jurnal pastikan tidak ada di daftar ini. Pastikan dia terkatalog di jurnal, di katalog-katalog jurnal seperti Web of Science atau Scopus atau PubMed dan sebagainya. Dan di sini pun kita bisa melihat ranking kualitas dari jurnal tersebut. Misalnya kalau kita lihat di website-nya Saimago, kita bisa melihat dari segi ranking untuk bidang kedokteran jurnal-jurnal mana yang masuk di 10 besar. Di sini kita bisa melihat di situ ada Nature, ada New England Journal of Medicine, ada Lancet, Annual Review, dan sebagainya. Dan memang jurnal-jurnal yang rankingnya tinggi seperti ini kualitasnya cenderung jauh lebih baik. Dan di balik itu ada mekanisme jaga mutu yang luar biasa ketatnya. Sebagai ilustrasi, apabila kita ingin publikasi di BMJ, proses seperti apa yang akan kita lalui? BMJ dalam satu tahun bisa menerima sekitar 7.000 naskah publikasi. Dari 7.000 tersebut, yang seribu sering langsung ditolak oleh editor yang pertama, sehingga tinggal 6.000. Dari yang 6.000 tadi, sekitar separuh biasanya akan ditolak oleh editor yang kedua, sehingga tinggal 3.000. Dari 3.000 tadi, sekitar separuh biasanya akan ditolak oleh senior editor, sehingga tinggal 1.500. Dari 1.500 tadi, biasanya sekitar 500 akan ditolak oleh reviewer, mitra bestari, sehingga tinggal 1.000. Dari 1.000 tadi, biasanya sekitar separuh akan ditolak oleh clinical epidemiology editor, sehingga tinggal 500, sehingga acceptance rate-nya hanya 7%. Ini menunjukkan kualitas yang sangat tinggi. Ada saringan yang berlapis-lapis untuk memastikan bahwa betul-betul hanya paper yang berkualitas yang akan masuk di British Medical Journal. Ini mekanisme yang mereka upayakan. Nah, sehingga dengan melihat model seperti itu, banyak peneliti yang melihat bahwa perjalanan menuju publikasi di jurnal internasional yang berkualitas itu penuh dengan tantangan. Di situ banyak reviewer, editor yang menghadang untuk memastikan bahwa paper kita benar-benar berkualitas, benar-benar tahan banting, tahan peluru, sehingga memang layak untuk dipublikasikan di jurnal. Nah, itu sekedar ilustrasi perbedaan kualitas dari berbagai jurnal yang ada. Nah, sekarang kita ingin melihat kenapa nampaknya ada beberapa peneliti tertentu yang publikasi jauh lebih banyak daripada peneliti yang lain. Ada faktor-faktor apa dibalik itu. Dan ini bisa kita perdebatkan panjang lebar, namun dalam paparan ini saya ingin sharing beberapa literatur, beberapa referensi terkait masalah ini. Ini di BMJ tahun lalu, ini satu segmen Minerva, cukup menarik, agak provokatif. Di situ dalam segmen ini menyebutkan ada satu sindroma yang disebut sindroma statafobia. Sindroma statafobia ini katanya yang banyak mencegah peneliti untuk publikasi di jurnal internasional. Stardafobia ini maksudnya ketakutan yang berlebihan terhadap analisis-analisis statistik atau metode-metode yang advance. Dan ini yang ditengarai yang endemis di negara berkembang dalam tanda petik. Nah, menurut hemat kami, ini ya mungkin to a certain extent ada benarnya, namun terus terang kami kurang sepakat apabila ini dianggap sebagai faktor yang utama atau yang dominan. Dalam sepakat kami, banyak sejawat-sejawat kita di Indonesia yang dari segi metode, dari segi analisis tidak kalah dengan sejawat-sejawat di luar negeri sekalipun. Namun bukan itu bermasalahannya. Baru beberapa bulan yang lalu, kebetulan kami diskusi dengan seorang associate professor dari Harvard, yang PhD-nya juga dari Harvard juga. Dan dia mengakui bahwa banyak kolega-koleganya yang lulusan PhD di Harvard juga yang analisisnya canggih, metodenya canggih, namun belum pernah publikasi. Karena itu bukan jaminan. It's a completely different ballgame. Bukan hanya masalah metode saja. Bukan masalah kecanggihan metode saja. Dalam pengalaman kami, bahkan kalau kami lihat kembali dalam beberapa paper yang kami publikasikan di jurnal-jurnal, seberapa canggih metodenya, namun seberapa tepat metode yang kita gunakan, analisis yang kita gunakan, bisa menjawab pertanyaan peletian yang kita ajukan. Nah, ada paper lain yang menarik juga di sini menyebabkan untuk memprediksi publication success untuk ilmuwan-ilmuwan di bidang biologi. Dan menarik kalau kita baca paper ini, namun satu kesimpulan utamanya adalah bahwa faktor yang paling berkoalasi terhadap produktivitas publikasi, adalah early publication. Artinya, semakin dini seorang peneliti itu berkecimpung di dunia publikasi, semakin tinggi kemungkinannya dia akan produktif sebagai seorang peneliti dalam malpublikasi. Dalam hal ini, maksudnya adalah apabila seorang peneliti dari muda sudah banyak mencoba publikasi, kemungkinan dia produktif lebih tinggi. Dan ini yang ditengarai adalah kaitannya dengan PhD. Artinya, yang dilihat adalah bahwa yang banyak publikasi memang sebagian besar sudah S3, dan terutama PhD yang berbasis publikasi, bukan yang berbasis pada dissertation, seperti contoh yang tadi dari Harvard. Di sini, yang dicontohkan adalah bahwa PhD-PhD yang by publication, yang dari awal itu sudah banyak publikasi, cenderung kemudian ke depannya juga akan lebih banyak publikasi. Sehingga ini mungkin menjadi pertimbangan juga untuk program-program S3 supaya lebih meningkatkan lagi persyaratan untuk publikasi, karena itu ternyata berkoalasi dengan produktivitas publikasi. Ini paper lain yang menggarisbawahi bahwa produktivitas publikasi juga sangat dipengaruhi oleh networking, jadi jejaring seorang peneliti dengan kolega-koleganya di institusi-institusi lain yang terkemuka, sehingga dia punya akses terhadap berbagai informasi, akses terhadap berbagai ekspertis, dan sebagainya. Sehingga ini sekarang juga semakin terlihat bahwa networking sangat menentukan untuk produktivitas seorang peneliti. Dan ini juga dengan penelitian lain, ini dari jurnal Science lagi, yang menengarai bahwa sekarang ini yang semakin dominan, paper-paper yang berkualitas, itu penulisnya bukan satu peneliti namun satu team, istilahnya adalah team science. Jadi di sini bisa dilihat bahwa dalam lima dekade terakhir yang mendominasi artikel-artikel yang high impact berkualitas, itu adalah research teams, bukan researcher. Jadi bahwa publikasi adalah sewaktu team sport, bukan satu solo sport. Sehingga ini menarik. Nah yang agak sedikit menjadi caratan di sini adalah, kalau dalam hal penghitungan kredit, pengetahuan kami agak sedikit counter, di mana kalau penulisnya cuma satu, kreditnya jadi banyak. Kalau penulisnya banyak, kreditnya jadi sedikit karena dibagi-bagi. Padahal di sini justru paper yang berkualitas itu penulisnya cenderung lebih dari satu. Sehingga ini satu hal yang agak sedikit kontra dalam kondisi. Nah, masih banyak hal lagi, nanti bisa kita diskusikan. Namun sebelum kami akhiri, kami ingin sedikit sharing beberapa hal yang sifatnya praktis terkait untuk publikasi di jurnal. Di sini kami ingin mengutip satu paper, ini dari PLOS, dan di situ judulnya sangat menarik, 10 Simple Rules for Getting Published. Jadi, ada 10 poin. Namun, saya tidak akan mengurai 10 poin tersebut, saya hanya ingin masuk ke 5 poin saja untuk preview. Nanti kalau selebihnya bisa dipelajari sendiri atau kita diskusikan. Poin yang pertama adalah, tadi sudah kita lihat, quality is everything. Kalau dalam hal international journal publication. Karena jurnal-jurnal yang berkualitas tentunya hanya akan meloloskan paper yang berkualitas. Sehingga sebelum kita submit itu ke jurnal, tentu kita harus memastikan bahwa paper kita, naskah publikasi kita betul-betul berkualitas. Baik scientifically, maupun dari segi penulisannya, dari segi reportingnya. Sehingga bahwa kita memastikan itu sudah mengikuti kaedah-kaedah good research practice, good reporting practice. Dan kuncinya di sini, dalam pengalaman kami adalah review, review, review. Jangan submit ke jurnal sebelum naskah tersebut sudah pernah direview oleh orang lain. Entah itu sejawat kita, atau mentor kita, atau teman kita. Mereka bisa memberikan masukan, entah itu sifatnya substansi, atau stegit penulisan, ataupun hal-hal lain, yang semuanya itu akan bermanfaat, memastikan bahwa paper kita memang reasonably of good quality. Jadi tidak ada masalah yang terlalu fundamental dalam paper kita sebelum kita submit. Karena apabila itu adalah hal-hal yang sifatnya prinsip, dan namun-lamun sudah bermasalah, maka tidak akan lolos dari editor yang pertama sekalipun. Yang kedua adalah, di situ rekomendasinya, read many papers, baca paper sebanyak mungkin. Ini saya jadi ingat, waktu saya masih kuliah, dulu ditugaskan untuk wawancara Prof. Yaakob. Satu pertanyaan saja waktu itu, bagaimana rahasianya Prof. Yaakob bisa sedemikian produktif dalam menulis, dan beliau menjawab sederhana, input, proses, output. Banyak menulis karena banyak membaca. Dan saya kira itu sangat logis, sangat masuk akal. Kita bisa banyak menulis di jurnal internasional, kalau kita juga banyak membaca di jurnal internasional. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak paper yang kita baca per hari, per minggu, atau per tahun? Dan saya tahu memang itu tidak mudah di sela-sela kesibukan kita semua. Sehingga memang kita perlu trik-trik tersendiri untuk membiasakan, untuk supaya kita bisa secara rutin membaca paper-paper di jurnal. Nah, satu hal yang mungkin bisa membantu adalah apabila kita menjadi reviewer, atau bahkan menjadi editor di jurnal. Karena itu akan memaksa kita untuk secara rutin membaca paper-paper yang masuk. Dan dari situ kita akan terpapar secara terus-menerus terhadap berbagai temuan-temuan terbaru, terhadap berbagai gaya-gaya penulisan, dan seterusnya. Dan itu ternyata memang sangat-sangat useful, sangat bermanfaat saat kita sendiri ingin menulis sebuah paper. Jadi, saran di sini adalah mencari pengalaman sebagai reviewer, ataupun sebagai editor jurnal, sedini mungkin, untuk bisa menyerap berbagai hal tadi. Nomor empat adalah decide early on where to try to publish. Jadi, kita men-target jurnalnya itu sedini mungkin. Karena tadi setiap jurnal punya kekhususan, dan kita saat menulis, itu sedapat mungkin menyesuaikan dengan spesifikasi di jurnal tersebut. Karena akan berbeda penulisan untuk audiens yang berbeda juga, untuk skop yang berbeda juga. Dan yang paling penting, kita hindari tadi jurnal-jurnal yang sifatnya predator, yang sifatnya mencari untung saja. Yang terakhir di sini adalah learn to live with rejection. Ini adalah bagian dari dunia publikasi. Bahwa mau tidak mau, kalau kita memang mau berkecipung di dunia publikasi jurnal, kita harus siap untuk ditolak. Saya pribadi punya banyak koleksi rejection letter. Dan saya yakin semua peneliti yang sering publikasi punya banyak rejection letter. Profesor sekalipun, pemenang Nobel sekalipun, tidak ada yang tidak pernah di reject. Kalau ada peneliti yang tidak punya rejection slip, kemungkinan besar, belum pernah submit di jurnal internasional, atau jarang submit di jurnal internasional. Rejection itu juga bagian dari pembelajaran dalam publikasi. Setiap ada rejection slip, kita pelajari apa alasan-alasan itu di reject. Di situ biasanya ada komentar-komentar yang konstruktif, sehingga dengan mencermati alasan-alasan reject itu, kita bisa memperbaiki naskah kita, kita bisa submit ke jurnal lain dalam bentuk yang sudah lebih baik. Namun ada kalanya juga alasan untuk reject itu tidak tepat, sehingga kita juga harus hati-hati. Kalau ternyata alasan yang diajukan tidak tepat, maka kita punya hak untuk appeal, untuk protes, bahwa alasan Anda untuk menolak tidak benar. Bisa jadi mereka kemudian akan mempertimbangkan kembali. Dan itu pernah kita coba, dan jurnal yang bersangkutan mereview kembali. Dan masih ada lima lagi, namun tidak akan saya bahas. Nanti Bapak Ibu bisa coba cermati sendiri, atau bisa kita diskusikan. Namun sebuah hal lagi saja, yang menurut saya nampaknya sepilih, namun sangat penting untuk menulis. Ini tipsnya bukan dari seorang peneliti, namun dari seorang novelis. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Stephen King, dia seorang penulis bestseller horror, spesialis horror dari Amerika Serikat, dan dia pernah ditanya, apa rahasia Anda? Sedemikian banyak novel yang bestseller yang bisa Anda publikasikan. Terus jawabannya seterhana, All an author need is a room with a door which he can shut. Jadi yang diperlukan oleh dia, hanya sebuah kamar dengan pintu yang bisa ditutup, bisa dikunci. Artinya bahwa untuk menghasilkan tulisan yang bagus, dia perlu konsentrasi, dia perlu mood, dia perlu terhindar dari gangguan-gangguan. Dan saya kira itu juga berlaku untuk penulisan ilmiah. Hanya saja zaman sekarang, saat ini, kita masuk ke ruangan tertutup sekalipun, pintu kita kunci, laptop kita buka, begitu laptopnya on, tapi justru lebih banyak distorsi. Karena di laptop kita, di HP kita, banyak sekali godaan-godaan yang bisa mengganggu konsentrasi kita. ada Facebook zaman sekarang, WhatsApp, BB, Twitter, Instagram, dan sebagainya yang bertubi-tubi. Dan ini sangat-sangat banyak mempengaruhi konsentrasi mood dalam penulisan. Sehingga, saran kami di sini, apabila memang kita sudah komit, mau publikasi, maka kita harus mencetwalkan waktu-waktu tertentu, di mana kita menghindari berbagai distorsi-distorsi ini, sehingga kita bisa menulis dengan baik, menghasilkan tulisan yang berkualitas, yang bisa dipublikasikan di jurnal internasional. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.